Ubah bentuk hidung ke Korea Selatan, penampilan Jessica Iskandar kena kritik netizen, cakepan yang dulu. Presenter cantik Jessica Iskandar baru-baru ini mengunggah konten sambil menampilkan bentuk hidung baru miliknya, hasil operasi plastik di Korea Selatan. Sebelumnya, Jessica Iskandar memang diketahui mengumumkan ke publik tengah menjalani operasi hidung di Korea Selatan karena ada masalah kesehatan. Siapa sangka meskipun tujuan utama operasi hidung sepai ke Korea Selatan untuk mengatasinya, justru hidung dengan bentuk baru milik Jessica Iskandar mencuri perhatian. Beberapa pekan terakhir, istri dari Vincent Farhag ini memang belak-belakan mengaku akan menjalani operasi plastik. Keputusan ini membuatnya masuk ke dalam daftar beberapa publik figur yang memutuskan untuk buka-bukaan menjalani operasi plastik. Pasca menjalani operasi, beberapa konten yang diunggah olehnya pun belum menunjukkan bentuk hidung baru. Lantaran masih ditutup oleh perban, mengingat masa pemulihan pasca prosedur operasi plastik memang lumayan lama. Meskipun sudah melepas perban, akan tetapi dibutuhkan waktu beberapa bulan sampai bentuk hidung lebih stabil, yakni sampai ke bentuk akhir hasil operasi tersebut. Menariknya, meskipun operasi yang dilakukan presenter yang kini juga menjadi ibu dari dua orang anak adalah karena alasan kesehatan. Tidak sedikit netizen yang justru mengkritik tampilan hidung barunya, beberapa menilai bentuk hidung kali ini tidak jauh lebih baik dibanding bentuk yang lama. Meskipun begitu, beberapa netizen juga tampak menjelaskan alasan kenapa presenter yang akrab di sapa jadar ini melakukan operasi plastik di bagian hidung. Sebab banyak komentar kritikan, padahal alasan utama prosedur medis ini dilakukan adalah karena adanya masalah kesehatan, dimana sampai mengganggu pernafasan. Bagaimana menurut kalian hoppers? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!